Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Bismillah. Sampai jumpa. 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 Di Republik Indonesia ini Kristian dan Katolik Tidak, tidak, tidak Ini belajar Lalu ada yang bilang Kenapa kok Tau siap, tau kajian Tapi kok diambilnya dari ayat-ayat Bible Nah, bukan Mengais-gais ayat Bible untuk pembenaran Tidak, tidak, tidak Salah Coba lihat dari setiap tayangan Jejak digital kayak nama Tidak ada yang begitu Tidak ada yang mengais-ngais Selalu ngomongin Kristologi Ya karena waktu saya disana Waktu saya Kristen Tidak pernah diomongin Hal-hal yang saya tampilkan Coba perhatikan deh Mohon maaf Silahkan dilihat Setiap video saya di Ayasofya Maupun di channel-channel Youtube yang lain Coba lihat deh Setiap yang saya bawakan itu Pasti tidak pernah dibahas Di kalangan internal Kristianity Tidak pernah dibahas Tidak pernah Contoh gampang saja Gampang saja Contoh gambaran nomor satu Contoh paling gampang Setiap orang Kristian Saudara ku tersayang Yang aku hormati di Republik Indonesia Yang disayangin dan diberkahin oleh Allah Coba tanya sama orang Kristian Kasih saya satu ayat Di mana Yesus Lahir di kandang Ada gak? Dan itu gak pernah dibahas Itu gak pernah dibahas Jesus sunat Di hitam Tidak pernah dibahas Jesus sholat Kepada Allah Tidak pernah dibahas Jesus Kuasa Tidak pernah dibahas Jesus tidak pernah mengajarkan Boleh makan daging babi kecap Tidak pernah dibahas Ya Sehingga ketika saya memaparkan ini Saya ingin agar saya berbeda dari yang lain Bukan berarti sombong Tidak Karena yang lain sudah membahas hal-hal tersebut Terutama Barnabe Ya The gospel of Barnabe itu Oh itu dong Ya Kalau Kalau Yang itu yang dibahas Ya silahkan nonton yang lain aja Gak usah nonton Ayah Sofya Karena Ayah Sofya berbeda Jadi Ketika Saya Mengajukan satu paparan Melalui YouTube channel ini Maka harus berbeda juga Kalau saya Paparannya sama dengan yang lain Ya silahkan nonton channel lain aja Gitu kan Karena Ayah Sofya Berbeda Allahu Akbar Kabira Sombong ya Ustazah ya Enggak Enggak Bukan sombong Bukan Supaya orang tahu Apa 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 ini Ayah Sofya ini Sama seperti channel-channel lain atau tidak Enggak Ayah Sofya beda Setiap tempat dimana saya Tampil mengajukan paparan Maka Maka harus berbeda Kalau sama ya silahkan aja cari yang lain Gitu ya Sama aja kok ya Paparannya sama Pola pendekatan Apa Dasar-dasarnya itu sama Validitas datanya sama Cari aja orang lain Saya gak usah Karena saya gak mau sama Allah menciptakan setiap manusia itu Unik Dia berbeda Bahkan orang kembar 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 Identik Itu dia berbeda Bisa kita mulai ya Palimfest Judulnya apa tadi temanya Ustaz Zafon Pertama kalinya Ustaz Zafon Membuka Bible Rahasia The Syriac of the Sinaitic Palimpsest Palimpsest Ya The Syriac of the Sinaitic Palimpsest Palimpsest itu artinya adalah perkamen Atau lembaran-lembaran Baik dari kulit hewan maupun papirus Maupun papirus Yang berisikan tulisan-tulisan Ayat-ayat kitab suci Tapi sudah ditimpa Sudah ditutup Sudah ditimpa Ditulis lagi cerita yang lain Sekali lagi Palimpsest artinya adalah perkamen Ayat suci Yang sudah ditimpa dengan tulisan lain Ya Dalam hal ini The Syriac of the Sinaitic Palimpsest Ya Yang berasal dari Saint Catherine Di Sinai Mesir Ya Saint Catherine Kenapa saya angkat ini Supaya Supaya berbeda dari yang lain Ya Supaya berbeda Karena orang selalu kalau dibilang Kita peribuan tahun Maka langsung lihatnya ke Barnabe Enggak Masih banyak saudaraku Hal-hal lain Yang Yang belum diungkap Baik The Syriac Sinaitic Palimpsest Adalah kumpulan Ayat suci The Four Gospel Empat kitab suci Matthew, Mark, Luke, and John Sekali lagi The Syriac Sinaitic Palimpsest Adalah satu kumpulan Tulisan yang diketemukan Berisikan tulisan-tulisan Berbeda Tapi ada beberapa tempat Yang sangat Crucified Yang apa ya Crucified Yang sangat Apa ya Terasa fatal Terasa fatal Terasa sangat Penting Dan sangat Sangat Pekak Itu tidak ada Di dalam tulisan ini Saya mulai Dengan Cerita Begini Beberapa tahun yang lalu Sebelum saya mengucapkan Dua kalimat syahadat Ada seorang Teman Dia dari Auckland Selandia Baru Dia memberikan saya Sebuah Bukunya itu paperback Orang bulu paling tidak suka Yang paperback Dia maunya yang original Maka itu ketika dia punya buku yang paperback Maka dia kasih ke saya Karena dia tidak mau buku itu Buku itu paperback Orang-orang bulu itu maunya yang original Maka dikasih Saya lihat apa nih paperback Buat saya pada saat itu Yang sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat Buku apapun Asal itu valid Dan 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 bagus isinya Dan Dan bermutu Dan punya Punya apa ya Punya Punya manfaat Maka saya akan ambil buku itu Dan saya lihat Buku ini sangat bermanfaat Ya Walaupun paperback Saya berterima kasih Sama saudara kita Ini Dia dari Auckland Dari New Zealand Ya adalah satu tempat di sana Saya pegang buku itu Ini Ini saksinya ada satu orang Yang sampai sekarang masih hidup Saksinya ini namanya Saya panggil dia Kakak Kakak Rahmat Di tanggungnya Ah Jadi Rahmat Disingkat Ah Rumahnya di ujung jalan Tempat saya tinggal Di jalan Gandaria Di Tanjung Priuk Jakarta Utara Itu dia saksinya Ketika Bule ini datang Dan Ngobrol Bule ini bersahabat sama saya Dan keliling jalan Lalu setelah Setelah saya Saya tidak lagi bisa ada Di Tanjung Priuk Yang bawa jalan-jalan itu Kak Ah ini Kak Ah ini Yang bawa Kakak Rahmat ini Dia kasih saya buku Dan Dan Judul bukunya itu How the Codex Was Found Silahkan detik Yang hari ini bantu saya Siapa Ustaz Ustaz Dhani Ya Ustaz Dhani Ustaz Dhani Sukran Judulnya Di Google Kosoknya How the Codex Was Found How the Codex Was Found How The Codex Ketika Ya How The Codex Was Found How The Codex The Codex Pakai X Codex Codex Was Found Ya Enter Nah Bisa gambar aja Ustaz Dhani Sukran Jangan marah Ya Ah ini Ini contoh bukunya Buku ini terbitnya itu Pertama kali Itu 1892 Lalu dicetak pulang Dicetak pulang Bahkan ada paperbacknya juga How the Codex Was Found Yang ditulis oleh Agnes Seorang doktor Seorang luar biasa Di bidang Teologi Bersama adik perempuannya Lalu ada seorang Ahli Namanya J. Randall Harris Seorang sarjana teologi Yang mengambil foto-foto Yang untuk kemudian Dijadikan dasar Untuk Codex ini Nah ini bukunya Silahkan dicari ya Para pemirsa ya Ini awalnya Ini awalnya Kalau baca buku ini Seperti kita nonton Film Indiana Jones Ya How the Codex Was Found Dari Agnes Lewis Smith Bersama adiknya Margaret Denlepkipsan Lalu ada lagi Seorang Teologikal senior Namanya J. Randall Harris Mereka jalan Untuk mengadakan Journey Suatu-suatu Perjalanan penelitian Ke Negara Timur Tengah Mereka tiba Di Sinai Di Sinai Di Sinai Di St. Catherine Dan ada percakapan Di sana Seperti film-film Lalu The boxes Ada kotak-kotak Begitu dibuka Ternyata di dalamnya Ada satu buku Yang menarik Perhatian Karena buku ini Tua sekali Diambil Lalu difoto Belum tahu mereka Difoto Dibawa ke Inggris Begitu sampai di Inggris Ternyata itu adalah Codex Yang sampai hari ini Silahkan diketik Ustaz Dhani Afwan Jangan marah The Syriac Of the Sinaitic Syriac of the Sinaitic Palimses The Syriac Of the Sinaitic Palimses P-A-L-I-M-P-S-E-S-T P-A-L-I-M-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P dan ini asli ini bukan main-main, ini asli asli, seriaksinai tikus gak usah dibuka kita lihat aja nanti para pemirsa yang bikin riset sendiri tentang hal ini dalam bahasa Suryani di foto-foto-foto di uji karbon benar berasal dari paling tidak abad kedua wah, ini tertua ini jadinya palimses ini penemuan tulisan-tulisan tertua itu sekitar abad kedua jadi tahun 200 Masehi seumuran dengan sinaitikus kodex, wah luar biasa nah, apakah ini apakah palimses ini palimses ini ternyata punya kembaran punya kembaran, silahkan dibuka Wikipedia ya Ustaz Afwan jangan marah iya itu buka aja so keren nah punya kembaran dia syriaksinai tikus palimses itu punya kembaran namanya itu yang di bawah itu Kustenian Gospel Kuretonian Gospel Kuretonian Gospel oke ya oke ini kembarannya nah nah kembarannya ya Kuretonian wuh sedap ini Aramea ini wah sedap ini ini Aramea ini ini Aramea ini 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 sueb ini paling suka baca ini dari Ternate wuh dasyat ya oke kembali lagi ini kembarannya ke Kuretonian nah di Kuretonian ini ternyata memang berisikan tulisan-tulisan dari Matthew, Mark, Luke, and John the text is one only two series jadi itu ada di apa paragraf kedua itu ya only two syriak manuskrip of the separate gospels itu di bawah ya itu itu ya only two di bawah di bawahnya sebelah kiri only two syriak manuskrip of the separate gospels that possibly predate the standard syriak version wah ya jadi sebelum standard versi syria wah luar biasa ini ya oke di bawahnya itu ustazi ada tulisan a fourth syriak text is harmonized di atas saran nah di atas sarannya di klik di atas saran nah kenapa saya udah ya udah berapa menit ya ustazah 24 oke di menit ke 24 aku mau bilang pembukaan di depan itu adalah bagaimana saya sampai di dalam pembacaan The Syriak of Syriatic Palimpsest by Agnes Lewis Smith itu ceritanya sudah ya tadi ya perjalanan Agnes bersama adik perempuan dan juga seorang ahli teologian lalu Harold itu lalu foto-foto dan dibawa ke Inggris semua sudah sampai situ ya nah ternyata dari kajian kita malam ini saya tidak akan menyampaikan tentang Palimpsest sekali lagi saya garis bawah saya ingin yang beda dengan yang lain jadi kalau ada satu-satu satu tema lalu disitu saya enggak ya jangan marah ya ustazah ya ustazhi dan ustazh ipung ya di esok ya kainama itu beda enggak mau ya apa yang ada dibalik ini penemuan Palimpsest ini itu kalau kainama gitu kalian tidak lihat kalau Palimpsestnya The Syriac banyak profesor-profesor yang belajar ini kalau kainama enggak apa nih ada 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 hal apa sehingga Allah izinkan diketemukan Palimpsest ini ya ternyata diketahui dari Palimpsest ini bahwa Palimpsest punya kembaran ya namanya kuretonian gospels nah kuretonian itu tergabung di dalam satu kelompok gospels yang ditulis oleh Bapak orang-orang zaman dahulu kala bahkan sebelum ada yang namanya konsilinicia ini sebelum ini sebelum sebelum benar benar dah sebelum ya itu lihat tuh tahunnya coba tolong di blok ustazi dani maaf jangan marah 160 sampai 175 masehi konsilinicia mensahkan empat gospel matius marcus lukas johanes ini kepada para teologian atau para kristian katolik yang menonton juga channel ini ya live streaming ini aku mau bilang ini empat gospel yang tertua karena karena kalau yang disahkan oleh konsili itu tahun 351 masehi lalu 381 masehi lalu 451 masehi ditutup dengan 1500 masehi jauh banget dan ini dianggap yang tertua kenapa iya itu tahunnya 160 175 ya dan ternyata eh ternyata ternyata eh ternyata berbohong itu dosa ya oke ini jangan ditutup ya ustad ustad jangan ditutup ya ntar kita balik ke sini kenapa ada hal-hal yang 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 ditampilkan ke permukaan melalui penemuan palimses palimses bukan kitab genostis sampai detik ini Dewan Gereja yang mulia tidak pernah menyatakan bahwa palimses adalah gospel yang genostis tidak atau gospel yang apokripah tidak sampai detik ini Dewan Gereja yang mulia tidak pernah mengeluarkan statement atau pernyataan bahwa palimses adalah bidaah tidak saya bingung kok dia tidak bidaah tidak genostis tidak apokripah tapi kok tidak dipakai kenapa dipakainya yang sekarang yang isinya ada perbedaan ini bedanya kainama dengan yang lain ya ustad saya beda ya pertanyaannya kesana ini jangan ditutup ya ustad dan ini ya sukren katsiran aku mengucap syukur ustad dani bantu aku malam ini bersama ustad zamir ketik ini the syriac of the synitic palimses nanti cari nanti carinya yang archif archif kebawah ada itu archif archif oke ada apa sebetulnya ada apa ini ya para pemirsa di screenshot ya yang tadi juga disini jangan lupa ya yang tadi para pemirsa di screenshot ya di screenshot ini bukan silahkan di screenshot di screenshot di screenshot ini bukan kitab bernabe yang dianggap oleh sosodera kita kristen kainama itu bawain bawain kitab yang palsu kitab yang genostis kitab yang bidaah kitab sesat kitab yang apokripa ini tidak ini sah kitabnya tapi beda sama yang ada sekarang baik Ustadz Dhani buka dulu halaman 2 maaf di klik aja ya mana dia oke lagi lagi sekali lagi sekali lagi sekali lagi Ustadz Afwan jangan marah ini di screenshot di screenshot the translation ini memang translasi ada seorang bapak dokter yang bilang bapak dokter teologi yang masih aktif sampai sekarang dia bilang gini kainama gak boleh pakai ini karena ini translasi hey alkitabmu yang sekarang itu translasi bukan translasi dari ini tuh dari sebelah kiri tuh asli Aramea Syria bahasa Suriyani bos pak dokter salah pak dokter ngomong salah terus gak boleh pakai ini karena ini translasi loh bapak dokter pakai sampai detik ini dan semua jemaat krisen pakai yang translasi bahasa Indonesia lagi banyak yang gak jelas lagi kata-katanya Yesus dibilang Nabi Tuhan Tuhan Junjungan sampai sekarang belum keputusan nah kainama mau bilang ya ini silahkan di screenshot 1 2 3 4 5 geser ke halaman 94 pakai yang putih aja biar cepat pakai yang putih tombol di sebelah kiri bulat putih di sebelah kiri geser 94 sukron 94 terus 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 dia bukan angka romawi angka biasa 94 94 94 para pemirsa ikutin ya pelan-pelan ya pelan-pelan oke oke diam dulu ya diam dulu ya tolong diperbesar sukron ustad dan ini tau oke sebentar oke ya oke 16 geser kebawah ustad geser kebawah ustad terus terus oke oke op op udah ya screenshot pemirsa pemirsa screenshot ini adalah Markus pasal 16 sekali lagi ini adalah Markus kitab Markus pasal 16 ayatnya sampai 8 ya udah ya ustad dani minta tolong ketik Markus pasal 16 ini jangan ditutup Markus pasal 16 ya boleh semua semua ustad ya seperti kemarin lihat sampai bawah Markus 16 ayat berapa sampai berapa ayatnya oke screenshot pemirsa ya dari mana datangnya ini 12 ayat itu karena di palimses itu cuma sampai 8 silahkan kembali lagi screenshot ya here ended the gospel of mark habis sudah cuma sampai 8 ini yang membuat saya tertarik betul ada apa di balik palimses ini ada apa ini ya oke lanjut ustad dani halaman 155 halaman 155 oke iya besarkan besarkan oke geser agak ke kanan gak apa-apa deh segitu gak apa-apa oke siap ke bawah ke bawah ustazi oke geser ke bawah oke stop geser lagi dikit-dikit dikit lagi dikit lagi terus-terus terus-terus stop stop ustazi supran pemirsa screenshot lagi lumayan kan para pemirsa kan dapat seperti buku kita tidak perlu beli buku ini mahal dan sulit sekali sulit ya para pemirsa lihat itu di sebelah kanan angka 39 40 41 42 terus berapa ustazah telah sebutkan deh 45 nah ini apa-apaan ini 39 40 41 42 ini orang gak bisa menghitung apa gimana habis 42 itu 43 44 baru 45 ini kok gak ada screenshot 1 2 3 4 5 lalu halaman 158 ustaz Dhani sukron kita bongkar aja ya ya ustaz ya kita bongkar aja ya ada apa yang benar ya bongkar bongkar 158 oke kita diem dulu 158 kembali ke yang tadi Markus 16 itu Markus 16 tadi kan yang gak ada itu angka 41 4 eh 42 43 44 ya bener ya oke 43 44 itu dimana yang gak ada angka itu lukas 22 lukas 22 semua lukas 22 lukas 22 semua oke oke lihat lihat ada gak 4 43 44 ada ada screenshot 1 2 3 4 5 dari mana itu oke kembali lagi ke paling sesuai seneng ini saya kayak gini gini ustaz ipung pintar milih tema nih ya saudara ku Kristen dan Katolik jangan tersinggung ya udah tau ya ustaz saya ya ustaz saya mewakili para pemirsa ya bahwa ternyata yang tidak ada diadakan gitu ya oke 158 itu apa tuh sebentar geser ke atas kayaknya nih ustaz nih oke oke lihat itu sebelah kiri tuh sebelah kiri sebelah kiri tuh ada angka ada angka kecil itu 8 9 yang sebelah kanan itu ada angka di sebelah kanan geser lagi 8 9 terus berapa ustaz saya 13 pemirsa screenshot wah menang banyak tuh si A'a udah ketawa aja misalnya aduh katanya ustaz menang banyak hari ini bukan menang banyak ya kita screenshot aja screenshot ya 1 2 3 4 5 the gospel of Luke 23 ayo angkanya mulai aneh itu 8 9 13 14 halaman 178 halaman 178 asik gak ya ustaz asik gak oke ini the gospel of John 7 ini yang mana yang asiknya ya saya mulai telah oke oke ya udah ya nah 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 sebelah kiri nah diem jangan ditutup dulu ya ustaz ya avan avan ya jangan ditutup dulu ya jangan ditutup dulu ya oke kita kebalik ke yang tadi ke sabda ke sabda yang tadi tuh Yohanes 7 Yohanes 7 Yohanes 7 semua oke lihat paling bawah akhirnya itu ayat berapa 53 tuh yang paling bawah nah 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 perempuan yang bersih 53 screenshot pemirsa screenshot 1 2 3 udah ya lihat kembali ke paling pes akhirnya itu di ayat berapa nah screenshot oke sudah oke nah pasal ke 8 lihat pasal ke 8 pasal ke 8 itu yang tebal dimulainya dari berapa itu 13 berarti ayat 1 sampai 13 gak ada ya ya oke ya ini gimana ini balik lagi ke sabda pasal 8 yang sekarang semua pasal 8 semua ada gak 1 sampai 12 ada ada yang terakhir sebagai penutup nih ini belum-belum selesai ya paparannya ini cuma lihat paling ses aja kenapa paling ses bikin saya tertarik halaman 164 Ustadz Dhani sukeran 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 ya para pemirsa sudah di screenshot ya screenshot sudah ya 164 oke ini yang bikin saya Ustadzah Ustadz Dhani Ustadz Ipung semua Ustadz Ustadz dimanapun anda berada muslimin wal muslima rahimahullah ketika orang Kristen mengajukan bahwa Jesus adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia firman yang menjadi manusia itu selalu diambil Ustadz boleh ke sabda dulu boleh ke sabda Yohanes 1 semua iya para pemirsa yang bubiman muslimin wal muslimah Ustadz wal ustazah ahi wal ukti rahimahullah ini adalah ayat yang selalu dipakai untuk menjadi kekuatan dasar dogma orang Kristen menawarkan ini kepada orang Islam dan mempersalah-salahkan orang Islam karena orang Islam menyatakan bahwa Jesus itu Nabi sedangkan orang Kristen bilang enggak dia adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia firman Tuhan yang menjadi manusia ya ayat 1-14 itu senjata mereka silahkan di di blok Ustadz ya ayat 1-14 di blok ya oke baik pemirsa di screenshot pemirsa di screenshot ya ayat 1-14 firman itu telah menjadi manusia firman itu telah menjadi manusia ya oke ya sudah begitu itu Ustadz Sukran di screenshot 1-2-3-4-5 ternyata ayo balik ke palimstas Ustadz Dhani Sukran jangan marah lihat Ustadz lihat itu dimulai dari ayat berapa 25 screenshot ya 1-2-3-4-5 para orang Kristen para teologi jangan marah ya aku tidak tidak menyerang tidak menistakan tidak menghina ya tidak tidak penistahan agama tidak ini baca aja ini kan punya kamu ya tidak ya baca ya oke sudah ya oke baik nah sudah semua kita kembali ke yang tadi ini yang ada Wikipedia itu tadi ah Sukran Ustadz Dhani namanya dia Tesaron kenapa saya kembali ke sini ini adalah kembaran yang sepertinya beda 1-2 tahun atau 1-2 dekade maaf bedanya 1-2 dekade dengan palimstas tetapi yang anehnya palimstas di sini adalah tulisan tatian tulisan tatian itu ada the most prominent early gospel the most prominent di blok aja di blok aja di blok ke ini google translator supaya orang tahu jangan bilang saya bohong dibawa ke google translator The most prominent gospel inggris inggris itu masih berani harmoni injil awal yang paling menonjol dan diciptakan oleh tatian kan kita bingung ini para pemirsa screenshot screenshot kitab matius marcus lukas yohanes itu adalah harmoni injil awal yang paling menonjol dan diciptakan di blok diciptakan oleh tatian kenapa kok ini kan matius ya bingung kita jadinya kenapa kok namanya beda seorang apologis dan pertapa kristen awal asyur dari syria asyur syria yang bikin orang syria udah balik lagi ayo udah di capture ya satu dua tiga balik lagi ke diateran 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 di sebelah kanan ada diateran baca dulu diateran apa tuh arabic diateran translated by abu faraj al-tayyub from syria to arabic 11 century pada abad ke-11 itu ada yang mentranslate dia ke dalam bahasa arab coba di klik gambarnya ustaz di klik gambar besarkan besarkan bisa gak ustaz oke ambil ambil screen capture screen capture itu di paling kanan dia kan mulainya dari sebelah kanan ya udah screen capture aja lah ya 1 2 3 udah tutup tutup semua tutup tidak ada ya sustuhan karena disitu disebutnya bismillah gimana itu di baris ketiga sebelah kanan lihat di baris ketiga sebelah kanan di baris ketiga Allah dimana lagi ada Allah banyak wala di ini gimana ini menimbulkan pendasaran ya tutup 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 biar gak dicontek sama orang ini punya apa hak ciptanya ayah soviet channel sadar tutup oke ya oke sudah ya nah kita buka tatian yang menulis ini siapa sih ini kok berani-berani ya tulis gitu kan ya bener gak namanya tatian ya kan kita buka tatiannya tatian wikipedia aja tatianus wikipedia tatianus wikipedia tatianus wikipedia itu yang bawah tatian iya encyclopedia bebas tatian adalah seorang paling kristen pada abad konju salah penulis tol teolog awal karyatannya adalah dietnya saron bener coba lihat tahunnya itu ustad tahunnya berapa 120 wih paling awal ini berarti kan ini yang bikin saya tertarik baca ini the screen catcher pemirsa 1 2 3 oke ya tuh di bawah yang dipakai sebagai tekst standar untuk keempat injil coba di blok ustad itu tuh yang dipakai sebagai tekst standar baris keempat waduh gimana ini gimana ini gimana ini tanda tanya ini matius marcus lukas yohanes yang bikin ini orang ini enggak 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 cuman kasih lihat kebawah kebawah ustad ada tulisan 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 silahkan ustaz silahkan dibacakan karyanya oratio at gresos pidato kepada orang-orang Yunani mencela paganisme sebagai tidak berharga dan memuji kemasuk kakalan dan kekunoan kekristenan pada zaman seawal Eusebius Tatian dipuji karena diskusinya mengenai kekunoan Musa dan legislasi Yahudi dan karena bagian kronologi ini oratio ini umumnya tidak dicela tidak dicela dan tidak dibilang bidat tidak itu yang bikin saya penasaran ada apa ini tidak bidat tapi kok tidak dipakai gitu itu pertanyaannya paragraf berikutnya Ustazah karya utama lainnya adalah Diatessaron suatu harmoni atau sintesis dari empat injil dalam perjanjian baru menjadi satu kombinasi naratif mengenai kehidupan Yesus Efrem dari Syria merujuknya sebagai evangelion da mehalete injil campuran dan dalam prakteknya satu-satunya naskah injil yang dipakai di Syria selama abad ketiga dan keempat masehi para pemirsa tolong di screen capture ini sebetulnya kita gimana ini sebetulnya itu Matthius Marcus Lucas itu punya siapa itu itu saya penasaran Ustazah benar waktu pertama kali baca ini yang menjadi pemicunya itu buku How the Codex was found dari Agnes Agnes Lewis itu jadi kesini teologi geser kebawah ada teologi Ustaz iya iya silahkan Ustazah permulaan teologi Tatian adalah monoteisme yang kaku sebagai sumber kehidupan moral asalnya silahkan silahkan pemirsa di screen capture yang berarti tunggal yang berarti Tuhan adalah kepercayaan bahwa Tuhan hanya satu yang berkosa penuh berarti tidak pernah ada trinitas itu loh maksud saya Ustazah Ustaz Dhani Ustaz Ipong inilah yang saya senang ketika diangkat ini tema ini karena dasar penulisan Matius Markus Lukas Yohanes adalah monoteisme screenshot 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 1,2,3 kembali lagi ke yang tadi Ustazah terusin bacanya maaf ya Ustazah aku kayak nyuruh-nyuruh jangan marah ya Ustazah asalnya jiwa manusia memiliki iman kepada satu Allah tetapi hilang dengan kejatuhan dalam dosa akibatnya oke terima kasih itu yang sarana penciptaan Ustazah sarana sarannya penciptaan adalah logika dinamik dinamis logik kekuatan yang dinyatakan dalam kata-kata pada awalnya yang keluar dari Allah adalah firman yang sudah ada sejak semula untuk menghasilkan dunia dengan menciptakan materi dari mana seluruh penciptaan akan dihasilkan ya terima kasih Ustazah supra jadi apa ya gini loh ada kitab yang paling tua dalam bahasa yang dipakai oleh Yesus ya Aramea Syriak tapi tidak ada Trinitas itu yang bikin saya wah gimana ya Ustazah ini gak ada Trinitasnya gak ada beneran malah dibilang ini monoteisme bahwa ternyata Matius Marcus Lukas Yohanes di dalam gospel atau Injil yang tertua itu adalah monoteisme dasarnya kepercantiman kepada satu Allah dibuktikan dengan penulisannya Bismillah Yesus tidak pernah jadi Tuhan wah ini parah parah benar parah boleh ketik Ustaz one of the most important eh bukan bukan sebentar bukan bukan bukannya sebentar diktionari of Christian biografi biografi and literatur Tatianus sebentar ya yang wikishorts itu bisa kok Ustaz iya sukren Ustaz Dhani terima kasih banyak ya sebentar kita ke paragraf yang ke sebentar tiga keempat eh enggak enggak ketiga 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 Ustaz paragraf ketiga tunggu 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 paragraf ketiga dimulai dari mana nih oh enggak cari dulu judulnya one of the most important one of the most important wah itu tuh dari situ hitung satu dua tiga petos ya oh Tatian Lashes Tatian Lashes mana itu ah itu yang bawah bawahnya lagi Tatian C 12 Lashes ya itu itu di blok satu satu paragraf di blok lalu bawa ke bugger transit oke silahkan ini asiknya ini begini nih kalau ngobrol teologi atau kristologi sama orang yang punya dasar Ustaz ya Ustaz kalau sama yang enggak punya wah jadinya cuma maki-maki Ustaz tapi kalau ilmiah begini ya Ustaz Ustaz silahkan Ustaz niru dibacakan Tatianus mencemooh ajaran yang ditawarkan dan diterima oleh orang Yunani ajaran teater dan arena mungkin disarankan agar tempat-tempat seperti itu sering dikunjungi dan dinikmati oleh orang-orang yang tidak berbudaya saja oleh karena itu Tatianus menempatkan para filsuf juga di pengadilan dan penginaannya terhadap pengajaran mereka hanya disamakan dengan ejekannya terhadap penampilan mereka dia mencoba mereka sebagai pemburu berkas dan rakus kepada siapa filsafat hanyalah sarana untuk mendapatkan uang tidak ada dua dari mereka yang setuju yang satu mengikuti ajaran Plato seorang murid Epi Curus menentangnya sarjana Democritus mencacimaki murid Aristoteles mengapa protes Tatian apakah Anda yang begitu tidak harmonis melawan kami orang Kristen yang setidaknya harmonis filsuf Anda berpendapat bahwa Tuhan memiliki tubuh saya berpendapat bahwa dia tidak memiliki tubuh bahwa dunia akan sering dilalap api saya sekali untuk selamanya bahwa Minos dan Radamantus akan menjadi hakim umat manusia saya Tuhan sendiri bahwa hanya jiwa yang abadi aku tubuh bersama dengan jiwa kami lanjutnya hanya mengikuti Logos Tuhan mengapa Anda membeji kami kami bukan pemakan daging manusia tuduhan itu salah diantara kalian Pelops kekasih Poseidon dijadikan perjamuan bagi para Dewa Saturnus melahap anak-anaknya sendiri dan Zeus menelan Metis begini Ustazah ini yang bikin yang bikin Palimpses itu itu buat saya sangat luar biasa ketika orang mempelajari Palimpses dia sangat luar biasa dia apa ya bahwa penulis awal Matius Marcus Lukas Yohanes itu tidak setuju perjamuan ada satu ibadah namanya perjamuan dimana dalam perjamuan ini ada istilah makan roti dan minum anggur yang diibaratkan makan daging dan minum darah Yesus dia gak mau dia gak mau ini ya dia gak mau dia lalu agak naik ke atas sedikit Ustaz Tani agak naik ke atas sedikit kami hanya mengikuti logos Tuhan logos itu kata-kata artinya word bukan Yesus jadi mengikuti firman Tuhan kami bukan pemakan daging manusia silahkan pemirsa di screenshot dia gak setuju dengan istilah makan tubuh dan darah Yesus gak setuju dia tapi dia orang ini yang tidak setuju justru dia menjadi penulis awal waduh ini serem loh malam ini serem banget belum ada yang buka ini belum saya rasa geser ke atas sedikit geser ke atas lagi lagi oke stop filsuf anda berpendapat bahwa Tuhan memiliki tubuh orang Kristen sekarang itu percaya bahwa Tuhan itu inkarnasi menjadi Jesus dia punya tubuh saya berpendapat maksudnya Tatian berpendapat bahwa dia tidak memiliki tubuh di blok screenshot satu dua tiga ya oke baik sudah ngerti ya ustazah ya ustazah perwakilan deh perwakilan para pemirsa ya ini malam ini berat loh ustazah beneran ustazah tipung berat ini malam ini berat banget berat banget aduh ketik di google kosong sudah di screenshot pemirsa ya ketik di google kosong sebentar sebentar ya ketiknya gini ketiknya gini aduh dimana itu dia kreskens ini kreskens oke kreskens CR ES CENS kreskens sebentar kreskens kreskens sebentar cuman kreskens yang mana kreskens yang mana ini kreskens kreskens oh ponjong banget ini kreskens spasi B C Y N I C kreskens the cainik D D D kreskens D spasi C Y N I C C Y N I C I Enter sudah mana dia kreskens the cainik the cainik terus kebawah enggak ada wikipedia ya wikipedia ah itu ada Alhamdulillah ya silahkan oke baik eh silahkan di blok ya kreskens situ aja tuh ustad oke kok ini apa nih ustad kini ya ya kita baca dulu kita baca dulu ya ada 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 hubungannya saya enggak buka sembarangan silahkan ustad kreskens abad kedua masehi adalah seorang filsuf sinis yang menyerang orang-orang Kristen dan pada gilirannya diserang oleh Justin Martyr Eusebius menulis 150 tahun kemudian menuduhnya menyebabkan kematian Justin oke Justin disini kita lihat lagi di klik siapa yang dibunuh sama kreskens kreskens balik kembali yang tadi ada tulisan Justin kan biru atau Justin Martin klik ya blok ini bapak gereja boleh di blok aja supaya orang tahu ada seorang yang namanya kreskens kreskens dia kreskens 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 dia adalah pembunuh bapak-bapak gereja wih serem ya silahkan ustazah Justin Martyr Yunani diromanisasi juga dikenal sebagai Justin de philosopher adalah seorang apologis dan filsuf kristen awal sukren ustazah dia bunuh ini Justin Martyr lalu arahnya kemana apa hubungannya dengan Tatian ustaz karena di paragraf berikutnya dikasih tahu bahwa kreskens ini juga yang membunuh Tatian kreskens ini juga yang membunuh Tatian oke itu di yang tadi di yang kreskens itu ke bawah geser ada live ke bawah geser sebentar saya cari paragrafnya saya cari paragrafnya kreskens ini adalah yang di oleh Eusebius Bapak Gereja dia dibilang membunuh Bapak Gereja Justin Martin dan dia membunuh Tatian kreskens was integrated kreskens was intro integrated ke bawah itu tuh paling kreskens ya di blok silahkan ustazah kreskens diintrogasi oleh Justin yang menyatakan bahwa sebagai akibatnya dikhawatir bahwa kreskens akan berkomplot melawannya Tatian dalam sebuah wacana yang ditulis sekitar waktu yang sama menegaskan bahwa kreskens melampaui semua melampaui semua pria dalam cintanya pada anak laki-laki Pai De Rastia dan sangat kecanduan cinta uang dia kemudian mengklaim bahwa kreskens yang mengaku membenci kematian sangat takut akan kematian sehingga ia berusaha untuk menjatuhkan Justin dan memang pada saya hukuman mati sebagai kejahatan Eusebius bahkan mengklaim bahwa kemartiran Justin ada di fakta yang disebabkan oleh kreskens tetapi satu-satunya bukti yang dia kemukakan adalah pernyataan Tatianus yang tidak mengklaim bahwa Justin menemui ajalnya sebagai akibat langsung dari plot kresken oke sukron sukron usasa nama kresken ini kok tiba-tiba masuk di dalam kisah hidup penulis gospel paling awal yang menyatakan bahwa gospel awal yaitu Matthius Marcus Lucas Yohanes adalah gospel monoteisme kepada Allah sekali lagi aduh apa saya enggak enggak gini gini saya ngomong aja ya para pemirsa ada satu nama yang masuk ke dalam kehidupan penulis gospel awal Matthew Mark Luke and John dibunuh sama nama ini yang pertama Tatian yang kedua Justin Justin ini jelas bapak gereja namanya Justin Martir demikian juga Tatianus dia adalah bapak gereja kenapa dibunuh karena Tatianus dan Justin Martir ternyata mengimani satu penulisan gospel yang adalah monoteisme kepada Allah ini bukan asumsi kita ikutin yang tadi saudaraku Christian katolik aku tidak asumsi tidak tafsir liar ikutin yang tadi yang sudah di screenshot itu lalu dibilang bahwa Chris Kent ini di intrograsi oleh Justin bapak gereja lalu Tatian juga ikut di dalam intrograsi itu lalu menuliskan intrograsi itu yang di bawahnya angka tiga Tatian dalam sebuah wacana yang ditulis sekitar waktu yang sama jadi pada saat intrograsi itu Tatian ada di situ mengintrograsi Chris Kent ini lalu dia menuliskannya dia bilang apa Chris Kent ini melampaui semua pria dalam cintanya pada anak laki-laki jadi Chris Kent ini ditegur karena dia waduh bahaya ya oke kembali ke yang tadi yang tadi ini tempatnya nah disitu kalau kita lihat pay beras dia itu bisa diklik ya silahkan diterjemahkan dulu ini apa apa itu dia ditegur karena apa sampai dia marah dia bunuh Justin dan Tatian silahkan pederasti di Yunani kuno adalah hubungan romantis yang diakui secara sosial antara pria yang lebih tua erastes dan pria yang lebih muda eromenos biasanya di masa remajanya itu adalah karakteristik dari periode arcaik dan klasik pengaruh perjantanan pada budaya Yunani pada periode ini begitu meresap sehingga disebut sebagai model budaya utama untuk hubungan bebas antara warga negara homoseksual ya homoseksual tapi yang kepada anak-anak kecil laki-laki ya begitu ya Ustazia ya namanya pederastri ya apa itu namanya apa lah apa namanya tadi pederasti pederasti nah secret ini saya bingung nih orang ini krasikens ini ditegur oleh bapak gereja yang paling top namanya Justin Martyr dan Tatianus ini bapak gereja paling top kok dia ditegur gitu loh berarti dia bukan orang luar dia orang gereja juga ngerti gak ngerti ya ngerti ya ngerti ya kalau rakyat jelata atau dia bukan orang Kristen apalagi ada di lingkungan bapak gereja dia gak ditegur dicuekin aja doang bener gak tapi ini dipanggil dan ditegur berarti dia ada krasikens ini di dalam lingkungan gereja di dalam lingkungan bapak-bapak top namanya Justin Martyr dan Tatianus dia berarti bekerja bersama mereka dan 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 apa dan levelnya sama tapi orang gak ada yang tahu orang Kristen gak ada yang tahu bener gak saya tanya deh Ustazah selama kristologi sama saya pernah gak denger nama ini kresken pernah gak tidak Ustazipung tanyain Ustazipung ada disitu pernah gak denger katain nama ini kresken gak pernah saya rasa tidak pernah karena perdebatan tentang agama antara kristian dan islam di bumi republik indonesia ini nguternya ke situ-situ aja makanya itu kayak nama gak mau gabung dalam debat maaf ya maaf ya saya bukan level anda ditantang-tantang debat waktu itu Ustazipung sampai datang kerja ke Jakarta ke tempat saya di Brawijaya ngobrol Ustazipung ditantang debat saya gak mau kenapa maaf ya para saudara kristian dan katolik yang nantang-nantang debat kain nama saya gak mau jadi tolo maaf jangan marah sekali jangan marah karena perdebatannya di situ-situ aja jauh jauh dibawah dari dari apa yang saya sudah dapat selama ini jauh banget Ustaz ke sombong banget kata Ustaz Abdul Somad kalau kita sombong sama orang sombong kita sodakoh malam ini aku sodakoh sama orang-orang yang nantang debat kain nama ya saya sejauh gitu saya saya gak bisa lagi ada di bawah perdebatannya kita mau saya gitu ya kita sudah memikirkan hal-hal seperti ini ada satu nama-namanya kreskens besainik dia ada di lingkungan orang-orang top bapak gereja awal tahun 120 masehi bahkan penulis gospel yang paling awal dia ada di dalam berarti dia levelnya sama dengan Justin Martyr dan Tatianus Ustaz Dhani maaf tolong ketik what the early church believe what the early what the early church believe tunggu dong sabar sabar ada sambungannya dong Peter's successor Peter Peter pakai koma S Peter Peter pakai satu T T satu aja Peter koma S Peter spasi successor suksesor 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 iya enter iya tunggu tunggu sebentar nah katolik ini screenshot ya para pemirsa di screenshot ini bukan asumsi tidak ada asumsi kainama tidak pernah tidak pernah tidak pernah asumsi dan taksir liar tidak asumsi tidak tidak asumsi tidak yang tulis siapa itu apa itu catholic.com oke ya kebawah Ustaz cari Eusebius Eusebius of Caesarea di blog Ustaz bawa ke google translate ini kata-kata Eusebius ya enggak semuanya church history nya juga dapet Eusebius nya sampai church Caesarea ada 312 dapat Ustaz ditranslate ke google para pemirsa ini kainama nih jadi kainama enggak mau lihat permukaan itu gunung es di air di laut gunung es bawahnya itu ada apa gitu bawahnya ini baru kristolog ini baru teologian kalau masih main di Yesus itu dilahirkan di kandang apa enggak maaf ya maaf ya enggak main di situ kainama enggak main di situ silahkan Eusebius dari Caesarea Paulus bersaksi bahwa Cresken dikirim ke Galia tetapi Linus yang dia sebutkan dalam surat kedua kepada Timotius sebagai rekannya di Roma adalah penurus Petrus dalam keuskupan gereja di sana seperti yang telah ditunjukkan Celemen juga yang diangkat menjadi uskup ketiga gereja di Roma adalah seperti kesaksian Paulus adalah rekan sekerja dan prajuritnya sejarah gereja syukran Eusebius ini Bapak gereja yang paling awal Bapak gereja paling awal orang hebat ini gak bisa sembarang sama statementnya sama pernyataannya saya tulis saya tulis supaya gak ngarang dari semuanya yang kita dapatkan malam ini adalah Cresken membunuh Justin dan Tatianus karena ditegur bener gak ditegur ya sebagai seorang apa peredat apa tadi sebagai seorang apa tadi seorang peredat apa tadi pederasti 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 nah Cresken ini adalah orang yang dekat dengan Bapak-Bapak gereja awal dia berseberangan dengan Tatianus karena Tatianus pemahaman saya tulis lah biar gak ini dok teologinya adalah monoteisme monoteisme kepada Allah para pemirsa yang Kristian Katolik saya punya jejak digital malam ini video ini jadi jejak digital jadi anda tidak bisa fitnah saya lagi karena saya tidak asumsi tidak tafsir liar tidak analogi semuanya mengikuti data yang valid dan semuanya dari kekristianan dan kekatolikan oh oh Ustaz boleh dibesarkan dulu ini yang kita dapat malam ini ya kristianus kristianus membunuh justin martir dan tatianus karena ditegur sebagai seorang pederasti karena tatianus pemahaman teologinya adalah monoteisme kepada Allah kenapa aku dia gak suka kristian ini dengan monoteisme siapa kristian ini Eusebius Bapak gereja tadi bilang bahwa kristian adalah pengikut paulus 2 Timotius 4 ayat 10 silahkan buka di sabda paulus tidak suka orang monoteisme dia sukanya orang primitar apa menganggap Yesus Tuhan tadi kita udah baca ya tatianus bilang aku tidak setuju kalau Tuhan itu ada daging bener gak Ustazah aku beriman kepada Tuhan yang tidak ada daging 2 Timotius 4 10 Ustaz 2 Timotius 4 10 10 silahkan karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku ia telah berangkat ke Thessalonica kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia geser ke bawah Ustaz Dhani Sukron Ustazah Niro sudah dibacakan geser ke bawah kreskesnya diklik 2913 iya lihat tuh dalam AV tuh tuh namanya siapa tuh definisi tuh maskulin diblok aja langsung dibawa ke ini dibawa ke Google Translate Ustaz Dhani biar pemerintah lihat kreskes ini makin jelas ya arahnya kemana ya makin jelas ya kalau kita bahas Syriac of the Sinaitic Bible cuma dapetnya segitu aja tapi apa yang dibaliknya silahkan Ustazah kreskes kreskens tumbuh asisten Paulus dikatakan sebagai salah satu dari 70 murid asal Latin pertumbuhan kreskens yaitu seorang Kristen kreskens oke kreskens ini adalah pengikut Paulus Paulus tidak suka monoteisme Paulus Paulus membunuh Stefanus dan Barnabas itu karena perbedaan pendapat di dalam hal monoteisme atau Yesus sebagai inkarnasi namanya hipostatis Yesus Yesus punya dua natur itu yang dibawa sejak awal oleh Paulus kreskens kreskens seru kreskens sebelum musim dingin salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara semua yang disebutkan oleh Paulus ini adalah bersaudara juga dengan kreskens di dalam kehidupan kekaisaran Romawi wah gawat ini terus 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 kreskens kreskens kita udah lihat ya bahwa Bapak Gereja Eusebius yang bilang bahwa kreskens ini adalah murid dari Paulus tunggu sebelas ini empat sebelas siapa empat tuasan ini makin-makin seru ini makin seru kisah para rasul empat kisah para rasul empat eh tunggu-tunggu tunggu maaf 2 Timotius empat ayatnya yang ke mana dia 11 2 Timotius 4 11 silahkan Ustaz hanya Lukas yang tinggal dengan aku jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku Ustaz dan ini geser kebawah klik Lukas ini mulai 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 apa ya kalau dibuka apa kita bisa celah-celah-celah gitu dari pengetahuan terhadap Syriac of the Sinaitic Bible yang ditemukan oleh Agnes Lewis Smith apa itu dinyatakan bahwa Tatian itu orang yang sangat awal yang menuliskan Matthius Markus Lukas Johannes sebagai dasar teologi monotheisme kepada Allah nah ada orang-orang yang juga menuliskan setelah Tatian namanya siapa Lukas di blok Ustaz di blok iya Ustaz sampai bawah look or look screenshot di pemirsa kita tahu ceritanya jadi kita tahu cerita Bible itu kayak gimana gak boleh fitnah-fitnah jangan marah-marahin orang Kristen gak boleh bilang Bible-nya palsu-palsu jangan kasih lihat ini aja silahkan Ustaz Tipung mahal ya malam ini Ustaz Tipung karena belum pernah dibuka ini silahkan Ustaz Lukas pemberi cahaya seorang Kristen non-Yahudi rekan Paulus dalam memberitakan Injil dan dalam banyak perjalanannya dia adalah seorang dokter dan penulis buku Lukas dan kisah para rosul dalam perjanjian baru dikontrak dari bahasa Latin Lukanus Lukas seorang Kristen Luke Lukas screenshot 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 kecilin bagaimana Ustaz Dania supaya bisa di screenshot sama pemirsa ya ya pokoknya semuanya bisa di screenshot ya oke ya kitabnya udah ada baru dia tulis lagi gimana ini balik lagi Ustaz Markusnya sekarang kita klik asik nih ini asik nih malam ini asik benar nih mantep nih ya Markus silahkan bawa lagi bawa lagi ya jadi Lukas kitab Lukas itu ditulis oleh sahabatnya Paulus yang sama sekali dia bukan orang Yahudi dan dan dia dokter dan dia gak pernah ketemu Yesus silahkan Ustaz Markus pertahanan seorang penginjil penulis injil Markus Markus adalah miliknya nama belakang Latin nama Yahudinya adalah John oh stop dulu stop dulu stop stop tuh tuh lihat ya jadi kita jadi waduh banyak deh bener kita kalau bikin bersambung nih siriaksinaitik bagus nih karena kita jadi tahu nanti siapa penulis kitab Yohanes itu siapa bener gak yang ditulis itu gak ada silahkan Ustaz oh asik bener Kristologi itu asik asik banget silahkan Ustaz dia adalah sepupu dari Barnabas dan rekan Paulus dalam beberapa perjalanan misalnya misinya asal Latin Markus seorang Kristen Markus Malk berarti kitab Barnabas itu tidak palsu tuh ya banyak yang bisa dibuka dari satu tema Ustaz satu tema membuka banyak hal kitab Barnabas itu tidak palsu tidak palsu seperti yang dibilang orang Kristen aduh sedap ya sedap ya malam ini ya mantep ya ayat 13 Ustaz ayat 13 kita kan tadi ayat 13 nya sekarang asik ya asik loh bener jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah karpus dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu iya perkamen perkamen klik perkamennya Ustaz klik perkamennya klik perkamennya klik perkamen ya silahkan di blok di bawah lagi asik gini kenapa Paulus nyuruh Lukas dan Markus membawakan dia perkamen berarti dia punya perkamen ini orang ini silahkan Ustaz Ustaz perkamen atau bahan kulit untuk ditulisi perkamen pertama kali dibuat dari kulit pakaian di pergamos karena itulah namanya asal latin membran tertulis kulit domba perkamen oke google kosong Ustaz Ustaz Dhani dua timothy T-I-M-O-T-H-Y dua timothy spasi 4 13 spasi 4 tanda bagi 13 spasi the superior world the superior world the superior the enggak the T-H-E T-H-E the superior enggak enggak p-nya satu aja ya superior superior spasi W-O-R-D W-O bukan W-H-O bukan W-O-R-D sukran Ustaz tunggu tunggu sebentar superior superior ya klik klik betul 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 itu the superior world itu carinya yang bring the clock with I left itu itu di blok di blok eh tunggu tunggu bring the clock that I met the idea mana the idea cari ke bawah the idea the idea the idea silakan ya copy silakan Ustaz gegasan bahwa itu adalah tas jinjing kemudian didukung oleh kata-kata kepada Timotius bahwa dia juga harus membawa buku-buku terutama perkamen ini akan menjadi salinan kitab suci yang disukai Paulus mungkin termasuk salinan stop di blok maaf 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 ini akan menjadi apa tuh Ustaz salinan kitab suci yang disukai Paulus asik ya kita jadi tahu loh ini Ustaz tipung kalau main kristologi teologi jangan di atas di enggak lah ayo kita main beneran kristologi jangan bohong-boongan ini ini beneran nih kita jadi tahu Bible itu apa gitu loh terusin Ustazah sukran kasih Ron Afwan mungkin termasuk salinan awal Injil Matius Markus dan bahkan Lukas Mereka dapat memiliki sumber bahan untuk semua wawancara Luk dan sejenisnya mungkin ada tulisan-tulisan para filsuf Yunani yang kadang-kadang digutip oleh Paulus selama perjalanannya dan dalam surat-suratnya apapun isinya tas jinjing akan sangat masuk akal untuk diminta oleh Paul oke balik ke bawahnya itu yang the word books the word books supaya tidak ada lagi debat tentang Bible silahkan ini jawabannya silahkan papirus salinan tadi kita udah di screenshot ya yang sebelum ini ya sudah ya jadi ini bukan asumsi kainama bukan tafsir liar Bapak Gereja yang bilang ini silahkan saja yang berarti gulungan papirus kertas kata perkamen diterjemahkan dari kata unik dalam perjanjian baru membrana orang dapat melihat kata modern membran berasal darinya ini menandakan kulit domba sebuah perkamen apapun yang tertulis di perkamen-perkamen ini apakah itu kitab suci atau surat-surat dari gereja atau apapun itu sangat penting bagi Paulus dia menginginkan mereka bahkan mungkin sebagai saksi selama persidangan apapun yang akan dia hadapi sukaran-sarankan demikian Ustazah penutupan dari tema malam ini Syriah of the Sinaitic Bible dari Agnes Lewis Phillips membongkar semuanya bukan membongkar bukan membongkar dalam tanda negatif bukan tapi kita jadi tahu informasi yang diberikan oleh bapak-bapak gereja dan penemuan oleh Agnes Smith Agnes Lewis Smith pada tahun 1893 bahwa kita umat muslim di Republik Indonesia ini sedang berhadapan dengan orang-orang saudara kita tersayang Kristian dan Katolik yang tidak tahu sejarah kitab susinya demikian Ustazah Barakallah saya mencoba untuk bernafas sejenak karena memang benar tadi yang Ustaz ucapkan bahwa ini ilmu yang levelnya tinggi jadi harus dipahami secara betul-betul Insya Allah Terima kasih banyak untuk penjelasan dari The Syriac of the Sinaitic Palimses dan bukan itu yang kita bahas kita bahas kilas balik ada apa di dalam Palimses ini ya akhirnya kita mengetahuinya Alhamdulillah Waiyakum Jada Jezakum Allah Waiyakum Jada Ustaz Tipung lunas ya Ustaz Tipung dan lunas ya ini kuliah ya kuliah kuliah apa ya yang dipaparkan oleh orang yang gak pernah sekolah tapi kelasnya kelas pas kasar jana ya Barakallah Ustaz Tipung Barakallah Ustaz Aku pamit ya Sukran Katsiran Ustaz Dhani Ustaz Dhani Sukran Ustaz Dhani Sukran Ustaz Dhani Sukran Assalamualaikum warahmatullahi para pemirsa Allah sayang Allah berkahi Barakallah Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wa barakatuh baik terima kasih kamu ucapkan kepada Ustaz Ahmad Kainama yang telah memberikan paparan kristologi live streaming pekanan dengan mengusung tema pertama kalinya Ustaz K membuka Bible Rahasia The Syriak of the Sinaitic Palimses dan ini tadi sudah dibahas oleh Ustaz Ahmad Kainama jadi sahabat-sahabat yang mungkin ketinggalan bisa tonton saja videonya dari awal hingga akhir terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada sahabat Ayah Sofia yang tetap setia menonton live streaming kita dari awal hingga akhir tetap pantau terus Youtube channel Mualaf Center Ayah Sofia karena pekan depan kami akan datang dengan Ustaz Ahmad Kainama dengan tema yang baru besok besok kita juga akan mengadakan live streaming bersama Bapak dan Cemu seorang pendeta yang sekarang menjadi mu'alaf jadi siapa yang ingin bergabung siap-siap besok kita akan live streaming bersama terima kasih banyak mungkin bisa saya akhiri untuk live streaming kita pada malam hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lelang dakwah lukisan sweet orange karya meru sandia lukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan masjid terpadu Ayah Sofia Kota Malang lukisan sweet orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja untuk musim yang lebih dahulu menghubungi kami dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil'alamin lelang dakwah lelang dakwah lukisan sweet orange karya meru sandia lukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan masjid terpadu Ayah Sofia Kota Malang lukisan sweet orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja untuk musim yang lebih dahulu menghubungi kami dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil'alamin lelang dakwah lukisan sweet orange karya meru sandia lukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan masjid terpadu Ayah Sofia Kota Malang lukisan sweet orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja untuk musim ini yang lebih dahulu menghubungi kami dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil'alamin selamat menikmati